Petani madu di Jombang, Jawa Timur saat ini sedang berbahagia. Hal ini terjadi karena musim bunga durian dan joga kopi telah tiba. Hal itu berdampak pada jumlah produksi madu kawanan lebah mereka. Ya menarik sekali ya. Lain halnya di Tanggerang, Banten ada budidaya yang menghasilkan cuan tetapi tanpa menunggu waktu musim tertentu. Seperti apa ini liputannya? Berikut informasinya. Musim bunga tanaman durian kini telah tiba. Membuat petani lebah pun ikut bergembira. Di lereng gunung Anjas Moro, Jombang, Jawa Timur. Pada selasa sore, para petani ini sudah bisa memanen madu dari lebah yang sukses mengisap nektar bunga durian yang saat ini mulai mekar. Menggunakan asap penjinak, petani dengan hati-hati membuka sarang lebah yang sudah hampir dua minggu ditempatkan di bawah kebun durian. Sarang lebah yang sudah diambil langsung dibawa ke mesin penyipasan untuk diambil madunya. Mesin sederhana ini sengaja dirancang untuk memisahkan madu dengan sarangnya tanpa merusak sarang lebah. Salah satu petani mengaku, musim bunga memang menjadi musim yang bagus untuk ternak lebah madu. Para petani pun mengecek secara rutin untuk memastikan rumah lebah terisi madu yang segar yang telah diproduksi. Kalau bunganya bagus seperti ini, Alhamdulillah ini 12 hari sudah panen. Ini yang saat ini lagi berbunga, sekarang musim bunga kopi sama bunga durian di Wondosalam ini. Dalam sekali panen, petani bisa menghasilkan 1,5 hingga 2 kuintal madu dari 180 kotak rumah lebah. Sebotol madu berukuran 650 ml ini biasa dijual Rp120.000. Dapat mendatangkan cuan kan? Terima kasih telah menonton!